Kita lanjutkan dialog kita dengan pihak Bio Farma, Pak Iwan. Kita lanjutkan, tadi saya bertanya soal ini katanya 250 juta dosis vaksin bisa diproduksi di akhir tahun 2020 ini. Sebenarnya adakah investasi khusus yang diberikan oleh perusahaan dan nantinya mau jalan sendiri atau mau duet cari partner lagi gitu, swasta atau BNN yang lain? Ya, kalau untuk kapasitas produksi sejumlah 250 itu sudah kita bisa lakukan sendiri Mbak. Dan memang untuk produsen vaksin itu kan di Indonesia satu-satunya gitu ya. Jadi artinya kita tidak ada partner lain yang bisa untuk melakukan produksi vaksin di Indonesia. Bahkan di akhir negara pun kita kan yang terbesar gitu ya. Jadi ini akan kita lakukan dan memang ini menggunakan fasilitas yang existing yang sudah ada seperti itu Mbak. Karena dari sisi teknologi kita sudah menguasai, kemudian dari sisi fasilitas kita sudah ada, SDM-nya juga kita sudah ada. Jadi kita hanya switch saja seperti itu Mbak. Oke, Pak Iwan tadi menyebutkan bahwa minggu depan sudah dimulai uji klinis dengan total tadi, total relawannya 700-an itu pun harus dites lagi kan, supaya mereka layak atau tidak menjadi relawan. Nah, kalau misalnya, misalnya aja sih ini Pak, tidak sesuai dengan target kita misalnya, apakah ada skenario lain perpanjangan waktu uji klinisnya atau bagaimana gitu? Uji klinis itu kan tidak sekaligus ya, harus disuntikan dalam waktu yang satu hari sejumlah 1.620. Kan tidak seperti itu. Yang terpenting nanti monitoringnya kan selama 6 bulan. Artinya kalau mulai minggu depan baru ada taruhlah 700 atau ada 1.000 gitu kan. Nah, itu kita sudah bisa lakukan, tapi nanti gitu ada apa namanya tuh, menyusul kemudian, tapi kemudian nanti akan dilakukan monitoring yang lebih lama lagi kan gitu. Jadi, artinya kalau kami sih optimis untuk 1.620 seperti itu. Oke, artinya optimis gitu lah ya, nggak ada second opsi gitu. Nah, gini sih Pak kalau misalnya kita lihat nanti tes uji vaksinnya tidak sesuai dengan harapan misalnya, kita tidak meragukan sebenarnya, tapi kalau itu terjadi. Nah, apa nanti opsi yang lain, rencana lainnya? Memang betul, yang namanya uji itu kan kita harus, ada kemungkinan juga gagal. Jadi, artinya kita sudah harus antisipasi. Yang namanya pengujian itu kan ada go or no go-nya gitu kan, ada gagal yang tidak. Nah, itu kalaupun itu terjadi, kita kan sudah ada yang kita lakukan atau kita strategi yang kita sebutkan dengan long term strategi. Nah, itu yang kita lakukan dengan konsorsium nasional, kita sedang melakukan juga penelitian bersama dengan lembaga biomolekular EGMAN. Nah, itu dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya yang kita sebut dengan vaksin merah putih. Nah, meskipun itu memang ada jeda waktu atau ada gap waktu ya, yang itu masih jangka panjang itu yang kita ini kan. Apa nanti, yang akan kita hasilkan itu masih agak panjang gitu. Oke, artinya? Itu salah satu, salah satu antisipasi kalau misalnya ini juga terjadi kegagalan seperti itu, Mbak. Oke, artinya ada opsi bahwa nanti mungkin kerjasama dengan biofaknya tidak diperpanjang. Kalau gagal, kalau? Iya, iya. Tentunya kalau gagal kita tidak bisa pakai. Vaksin itu tidak bisa pakai kalau gagal ya. Berarti nanti targetnya untuk tambahan kerjasama yang lainnya, sudah siapa yang dibidik, Pak? Kalau kerjasama tentunya untuk di dalam negeri, tentunya kita selain dengan Fakultas Dokteran Umpad, tentunya kan dengan Badan POM yang akan mengawasi kita untuk registrasi. Kemudian nanti untuk terkait pendistribusian, kita kan sekarang Biofarma itu menjadi Indocholding dari BUMN Farmasi. Nah, ini kita kan di dalamnya kan ada Indofarma, ada Kimia Farma. Tentunya dari sisi distribusi kita punya kekuatan tersendiri, di mana Kimia Farma juga kan sudah tersebar di seluruh Indonesia seperti itu, Pak. Pak, ini sebenarnya pertanyaan mulai ke awal tadi sih, melihat bahwa jumlah mereka, calon relawannya belum begitu banyak, maksudnya nggak sebesar harapan di awal gitu. Nah, bagaimana Biofarma memastikan kepada masyarakat soal efek samping dan lain sebagainya itu ya aman untuk mereka, sehingga kan ini khusus ya untuk masyarakat Bandung gitu? Ya, sebetulnya perlu diketahui, ini vaksin itu kan mengalami beberapa tahapan uji, Mbak. Sebelum sampai ke uji klinis fase 3 yang akan kita lakukan di Bandung ini, nah vaksin itu seperti juga vaksin-vaksin yang lainnya itu sudah melalui uji beberapa fase uji. Yang pertama adalah uji pre-klinis itu terhadap uji hewan untuk memastikan septinya. Kemudian kalau dari situ lolos, kemudian dilakukan uji klinis fase 1, itu untuk melihat septinya dan itu dilakukan terhadap juga subjeknya manusia dengan jumlah yang relatif sedikit, kurang lebih 50 orang ya. Nah, itu dipastikan kalau dari situ lolos, artinya dari sisi septinya, dari sisi efek samping keamanannya lolos, baru kita masuk ke fase uji klinis kedua. Nah, itu di situ dilakukan lagi terhadap manusia yang jumlahnya lebih banyak, itu juga di situ dilihat lagi dari sisi septinya, kemudian imunogenesitasnya, kemudian dosirnya juga dilihat di situ. Nah, 1, 2 sudah lolos, baru ke fase 3. Fase 3 ini adalah sebetulnya untuk melihat efekasinya, melihat efektivitasnya. Jadi, relatif lebih aman karena yang septinya itu sudah terlalui di 1 dan 2, dan itu sudah dilakukan di Tiongkok sana, dan itu dari hasilnya itu sudah bagus hasilnya. Oke, baik ada jaminan dari Bio Farma bahwa uji klinis ini tidak berbahaya. Yang jelas tadi informasi terbarunya, minggu depan sudah dimulai uji klinisnya begitu ya Pak ya. Semoga uji klinis kali ini berhasil, kita tidak berharap gagal tentu saja. Terima kasih Pak Iwan, waktunya dengan perita utama. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.